Kan teman-teman semua suka permainan kan? Nah, kenapa manfaat penggunaan permainan matematika ini salah satunya adalah disiplin dan taat aturan? Silahkan berpendapat teman-teman. Karena Pak, di dalam game kan ada peraturannya masing-masing. Jadi, dengan mengikuti peraturan di game itu dapat melatih kita untuk disiplin mengikuti peraturannya, Pak. Oke, that's right. Betul sekali. Nah, itu namanya permainan. Pasti ada aturan. Contoh saja Mobile Legends. Ketika dia tidak taat aturan, maka dia akan AFK. Dikurangi poinnya. Begitu, Pak. Akhirnya apa? Kedepannya dia akan mengikut aturan. Nah, hal-hal seperti inilah. Sederhana, namun ini bermanfaat. Demikian juga nanti ketika kalian memadukan permainan matematika dengan permainan tradisional. Nah, itu kan ada aturan tuh. Ada aturan. Ketika aturan itu jalan, maka permainan itu akan jalan. Bayangkan saja, permainan sepak bola contohnya. Aturannya adalah, bolanya harus satu. Iya, tidak? Coba kasihkan aja bolanya sebelas. Kira-kira gimana tuh? Bisa nggak main bola kayak gitu? Bolanya ada sebelas di lapangan. Itu lucu juga ya. Sering kali menanyakan, kenapa sih orang pada berebut satu bola di permainan sepak bola? Coba aja berikan bola ke setiap pemain, dia nggak rebutan. Lah, kan aturannya memang seperti itu. Kenapa jadi menjadi sebuah permainan? Itu karena ada aturan. Ada komitmen yang harus dijunjung tinggi. Kalau dia melakukan pelanggaran, dia kartu kuning. Pelanggaran ringan. Pelanggaran berat, kartu merah. Kan seperti itu. Sama halnya dengan permainan matematika. Ada aturan. Nah, lalu bagaimana dengan konsep permainan matematika SD sebagai bentuk pembelajaran? Gurunya yang bikin aturan. Nah, inilah fleksibelnya. Jadi, aturannya itu dibikin oleh si gurunya tadi. Masuk pada syarat menyusun permainan matematika. Ini yang pertama, harus menarik dan lucu. Wow, ini kita bisa lihat. Lucu tidak tuh? Yang sebelah kiri ini lucu tidak? Biasa saja ya? Nah, itu ada banyak. Nah, kemudian punya aturan main. Nah, aturan main seperti ini. Ini dibikin sendiri oleh si perancang permainan itu. Khususnya guru tadi ya. Nah, kemudian main bersama kawan. Nah, ini penting. Karena untuk melatih kerjasama dan aturan. Kerjasama dan aturan tadi. Oke, kerjasama dan aturan. Main bersama kawan ya. Dia juga melatih teamwork. Melatih tenggang rasa. Melatih saling memahami di antara teman-teman. Nah, tak sekedar bermain. Anak juga belajar. Contoh dakun matematika tadi. Belajar penyumlahan. Dia pasti menghitung. Satu, dua, tiga, empat. Tapi ada yang cepat. Ada yang langsung ya Biasanya kan seperti itu Nah itu saking sudah lihainya Nah inilah syarat untuk menyusun permainan matematika Sekali lagi saya ulangi Harus menarik dan lucu Kemudian mempunyai aturan main Mainnya bersama kawan Tak sekedar bermain Anak juga belajar Nah seperti itu Oke Nah masih ada lagi syaratnya Aman Wah ini jelas nih ya Jangan memainkan segala permainan yang tidak aman Tidak memberatkan anak Sesuai tingkat intelektual anak Harus ya Kemudian bersifat konstruktif Artinya membentuk konsep-konsep matematika Yang sifatnya abstrak tadi Jadi menghubungkan itu Dari yang sifatnya konkret Ke yang sifatnya abstrak Nah ini penting Kenapa? Karena ketika seorang guru Tidak mampu melakukan hal itu Maka Ya tadi Momok menakutkan itu Melekat pada Permainan Pada mata pelajaran matematika Nah ini yang sangat dikhawatir Saya ingat betul ya Dulu Selalu Kalau misalkan pengen bisa konsep perkalian Selalu Metodanya adalah menghafal perkalian Iya tidak Menghafal loh Satu kali satu Mudah Kalian dua Kalian tiga Kalian empat Dan seterusnya Wah ini luar biasa Nah bahkan penilaiannya pun Kenapa harus dari Penghafalan Nah ini yang mungkin akan kita kurangi Terutama bagi guru-guru milenial sekarang Ya teman-teman Maksisa semua Setelah mengetahui ini Teman-teman jangan sampai membuat trauma Si siswa tadi terhadap Pelajaran matematika Nah itu harapan Kita semua ya Oke kemudian lanjut lagi Nah ini banyak juga nih ya Persyaratannya Mudah dilakukan Dan juga mudah dibuat Wow Indomie nih ya Bikin lapar Ada tujuannya juga Yang pertama adalah Mengembangkan konsep Menyediakan latihan dan pengalaman Penguatan Mengembangkan kemampuan Perseptual Atau persepsi Kemudian memberikan kesempatan Untuk berpikir logis Dan menyelesaikan Masalah Oke yang paling penting Dan yang harus diperhatikan Adalah yang pertama Menyiapkan siswa Untuk memainkan permainan itu Dengan benar Sesuai aturan Sesuai aturan main Kemudian petunjuknya Penggunaan permainan Harus diberikan Dan diremuskan Dengan sebaik Baiknya Jangan sampai gurunya sendiri Yang bingung nantinya ya Gurunya yang merancang Gurunya yang bingung Nah ini kan Akan membingungkan Bagi siswa tadi Jadi harus dipahami dengan baik Dan dipersiapkan Itu Betulnya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton